50% income of this youtube channel will be donated to healthcare and education so Saya akan berbicara di Indonesia aja ya. Sebenarnya begini, secara pribadi hal seperti ini, tapi cita-cita saya secara pribadi mungkin 25 tahun yang lalu. Saya sering terlihat festive season di mana-mana ini. Kenapa tutupnya menurut saya standar. Kenapa selalu begitu dan kemudian tidak menarik juga sebenarnya. Dan cenderung dilupakan sebenarnya. Apa itu? Nah, ketika saya mau pakai PNA, saya pikir ini kesempatan baik sekali untuk saya bisa menjelaskan keinginan saya sebenarnya ke peruntangan yang lalu. Seperti juga saya beberapa karya saya di ruang-ruang Kota Pandu. Setiap kali wartawan tanya, apa pendapat Pak Jom dengan krayom-krayom ini? Saya bilang ini cita-cita saya beberapa tahun yang lalu. Kenapa sih ruang publik begitu? Kalau dikasih lebih apa susahnya ini? Kemudian ini yang kebanggaan bersama. Kan satu lagi halanya. Itu penting apa? Siniman, bagaimanapun juga manusia sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai pribadi, punya tanggung jawab sebagai manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dengan kemungkinan harus bertanggung jawab terhadap pertanggungannya. Ya, saya hanya bisa bertanggung jawab melalui saya. Saya sering mengadakan waktu sosial bersama-sama. Seluruh orang-orang, seluruh orang-orang, seluruh orang. Cari support yang mengerikan, yang sudah pasti dicuekin orang. Alhamdulillah, banyak support yang ada di kata kandung. Mudah-mudahan apa-apa kata lain. Itu sudah menjadi support-support yang tadinya orang yang tidak mau sepertinya. Saya menemukan perjalanan seluruh orang. Ini kan berarti tugas terkertibadi, tugas seni rata penghubungannya. Dan saya selalu senang mengubahkan orang banyak. Kenapa? Karena ilmunya bersama. Jadi, wajib untuk ikut saya. Jadi, saya tidak pernah mengajak orang. Saya tidak pernah mengajak orang. Saya tidak pernah mengajak orang. Saya ingin share karya sebenarnya. Seperti karya saya itu melibatkan banyak orang. Saya sekarang berada di sini, Di tetangga-tetangga saya sudah menyulang. Jadi, tujuan seni sudah seperti ini aja saya pikir. Di mana orang-orang kerjaan jadi. Jadi, kelahan-lahan itu efek dari kerja bareng dan sebelumnya. Memang tidak gampang. Ini seperti karya itu. Saya harus satu tahun share bareng, Sampai style dan gayanya enak. Baru kita kolaborasi. Nah, ini adalah bagian dari kolaborasi juga. Sebenarnya yang namanya adalah pikir-pikirnya itu aja sih. Nah, karena kan begini. Tapi saya selalu begini. Pasti dapet lah. Pasti dapet gitu. Teknis, tidak cari. Itu aja sebenarnya. Yang agak lama sebenarnya mengubah value plastik ini. Supaya naik. Jangan pakai tekstur atau surface yang artistik. Karena, kita juga tidak bisa juga. Tiba-tiba membuat plastik. Jadi, ini saya yakin. Dari laku di Suriga yang lalu. Seperti ini. Apa ya? Apa ya? Oh, oh, oh. Jadi, saya lakukan bahwa. Tidak langsung. Nah, tapi. Nah, disitu benar-benar saya ditanggu. Kita kolaborasi dengan sepeda. Ternyata punya konsep. Misalnya. Aeroprotekis penggunaan plastik dan lain-lain. Ini yang kemudian saya masuk. Menjadi dalam melakukan pikir yang sama. Bahwa kita kolaborasi. Dalam ketemu dan tumpuan. Objektifitas yang sama. Dalam pemikiran yang sama. Ini yang penting. Ini yang akan menjadi contoh. Bagi siapapun. Bahwa. Kita masuk dalam suatu pikiran yang sama. Itu menjadi hal yang lebih baik. Dan dengan bagian ini. Saya ingin bicara. Harapan baik dan berbaik. Nanti kita satu di sini. Harapan baik. Harapan baik dan berbaik. Udah positif aja. Dengan menghasilkan positif. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Tidak!